Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jelang laga itu, Indonesia dihadapkan pada catatan buruk di masa lalu Pada 29 Februari 2012 lalu, Indonesia kalah dengan skor telak atas Bahrain Indonesia kalah 0-10 pada duel di Bahrain National Stadium Meski sempat shock, ST mengaku pembantaian 10-0 itu tak jadi masalah dan tak akan jadi ajang balas dendam oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong Bahkan ST mengaku enggan memikirkan histori pertemuan kontra Bahrain yang cukup memalukan tersebut Diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Terdekat, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang ke Markas Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat Kini, timnas Indonesia berkesempatan untuk balas dendam kekalahan pahit 12 tahun silam Jangan lupa subscribe ya! Kini, timnas Indonesia berkesempatan untuk balas dendam kekalahan pahit 12 tahun silam Kini, timnas Indonesia berkesempatan untuk balas dendam kekalahan pahit 12 tahun silam Kini, timnas Indonesia berkesempatan untuk balas dendam kekalahan pahit 12 tahun silam Kini, timnas Indonesia berkesempatan untuk balas dendam kekalahan pahit 12 tahun silam